Dua mantan Gubernur Riau gagal di Pilkada Serentak 2024 dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dua mantan Gubernur Riau yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah mengalami kekalahan. Mantan Gubernur Riau tersebut adalah Syamsuar dan Edina Tarnasucian, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2023. Syamsuar kalah di Pilkub Riau 2024. Syamsuar, yang menjabat sebagai Gubernur Riau hingga awal November 2023, mundur dari jabatannya untuk maju sebagai calon anggota DPRI Pada pemilu legislatif Februari 2024, ia berhasil terpilih dengan 101.876 suara di Dapil Riau 1. Tetapi tidak dilantik sebagai anggota DPRI karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau 2024 bersama Mawardi M. Saleh. Hasil Quick Count Lingkaran Survei Indonesia, LCI, Deni Jah menunjukkan pasangan Syamsuar Mawardi kalah dari pasangan nomor urut 1. Abdul Wahid E. F. F. Haryanto, pasangan Syamsuar Mawardi hanya memperoleh 25,32% suara. Tertinggal jauh dari pasangan Abdul Wahid E. F. Haryanto yang memimpin dengan 43,3% suara dan pasangan nomor urut 2, M. Nasir M. Wardan, dengan 31,37% suara. SI mengambil sampel dari 300 TPS di seluruh Riau dan menyebutkan hasil Quick Count ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil penghitungan resmi KPU. Edy Natar gagal di Pilwako, Pekanbaru 2024. Edy Natar Nasusian yang menggantikan Syamsuar sebagai Gubernur Riau hingga Februari 2024. Mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pekanbaru bersama Destrayani Bibra. Namun, pasangan ini hanya meraih 16% suara berdasarkan Quick Count dari Riau Reserve Center, RSC. Pasangan Agung Nugroho Markarius Anwar, Aman, memimpin dengan perolehan suara 47,10% di Susul Muflihun Ade dengan 20,09%. Pasangan lainnya, Ida Yulita Susanti Karisman Risanda, mendapatkan 11,57% suara. Sementara Insiawati Ayus Taufik hanya memperoleh 5,25%. RSC mengambil sampel dari 259 TPS dengan margin of error 2%, memastikan hasil ini mencerminkan situasi di lapangan. Terima kasih telah menonton!